Pertama kalinya ajak huma ziarah ke kuncen Halo everyone, Assalamualaikum selamat pagi Gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat semuanya ya Pagi ini aku sama pak suami itu tiba-tiba banget ditawarin sama penjual Jumi yang biasa keliling di depan rumah Nah terus ini karena mau dimasak langsung aja Aku mau beli kemiri sama petik daun jeruk BTW itu tadi juminya itu beratnya ada kali ya setengah kilo Dan itu harganya 15 ribu Kalau di tempat kalian harga jumi setengah kilo itu berapa? Atau per kilonya itu berapa? Coba komen ya Terus kita udah sampai rumah dan ternyata juminya udah dicuci bersih sama pak suami Dan tinggal direbus aja paket daun jeruk biar amisnya itu berkurang Nah ini tau-tau udah mateng aja ya bun BTW ini tuh yang masa tadi pak suami jadi aku gak bisa rikat Mana nih pecinta? Jumi coba corek-corek di bawah ya Ya Allah ini beneran rasanya mantep banget Gak salah sih pilih pak suami yang jago masak kayak gini Udah selesai makannya udah kenyang dan ini videonya dilantik habis asar ya bun Ini kita langsung aja mau pergi ke kuncen Melewati area persawahan yang pemandangannya itu bagus banget Masya Allah ini tuh hamparan sawah yang udah ditanemin bawang merah Jujur kalau melewati area persawahan kayak gini tuh aku gak berhenti buat salawat Biar aku bisa dipermudah sama Allah untuk bisa beli sawah Doain ya bun semoga di umur muda amin Nah terus ini kita udah sampai di daerah gemuh dan ternyata disini tuh banyak banget penjual-penjual yang ada di kanan kiri jalan Terus ini udah ada di lampu merah sini tandanya Tujuan kita hampir sampai Dari lampu merah tadi ambil kanan terus melewati area Kereta api maju lurus terus ke arah selatan Nanti ketemu sama area tol kayak gini Nah kalau kayak gini tuh bentar lagi bentar lagi Pokoknya udah sampai tujuan kita Kalian ada yang daerah sini juga gak atau Punya saudara yang rumahnya di daerah sini coba komen ya Ya Allah ini suara ayam dari tadi gak ada henti-hentinya ya bun Mohon maaf ya soalnya depan rumah kau itu peyaraan ayamnya tuh banyak banget Sebenernya kita berangkat kesininya itu ke sorean Kalau kata pak suami harusnya kita berangkatnya itu jam 3 atau paling sore jam setengah 4 Tapi gak apa-apa ini buat pembelajaran kita aja Karena nasi udah jadi bubur ayam Nah terus ini tau-tau kita udah sampai di tempatnya Masya Allah ini rame banget Grodit banget Ini pak suami biasa ambil parkirnya itu di sebelah kanan masjid Dan makamnya itu posisinya di belakang masjid Kalian ada yang pernah kesini juga gak? Pas kita nyampe sini tuh pas masuk adhan maghrib Dan ini langsung aja kita mau sholat Tapi karena aku bawa bojil jadi sholatnya itu gantian ini pak suami dulu ya Yang jatahnya buat sholat dulu Jadi aku sama Huma nungguin pak suami di masjid lantai bawah Disini Huma auto happy dan mungkin ini juga something new buat dia Dan suasana baru buat dia Karena jujur ini ya pertama kali banget aku bawa Humairah itu ke makam Untuk berziarah di Sunan Abinawa Ini tuh jaraknya paling deket dari rumah aku yaitu sekitar 1 jam Maksudnya untuk yang paling deket itu dalam artian yang buat ziarah-ziarah itu ya bun Dan sekarang kita langsung aja mau masuk ke area makamnya Ternyata manfaat bahwa sekecil untuk ziarah selain sarana untuk edukasi Yaitu mengingatkan anak berkenaan dengan tujuan penciptaan manusia Bahwa manusia adalah ciptaan Allah Dan kelah akan kembali kepadanya Karena tadi Huma tuh rawal waktu di makam Sunan Abinawa Jadi ini aku bawa keluar aja biar gak mengganggu peziarah yang lain Dan ini kita nunggu di tempat yang tadi itu gantian sama bapaknya Huma sholat Terus ini bapaknya Huma udah selesai buat ziarah Dan habis ini kita mau mampir buat beli makan Karena lapar bun hehehe Dan kalian bisa lihat kalau disini tuh bener-bener rame banget Crowded banget banyak banget orang-orang yang berjualan Disini kita beli nasi megono sama gorengan Tahu tempe gitu Dan ini ya porsinya itu lumayan Dan ini satu bungkusnya itu harganya Rp 5.000 aja Ini tuh nasi megono terenak sih menurutku yang selama ini aku coba Ini yang paling enak Dan karena ini enak Dan ini langsung aja diserbusan Para bu ibu Masya Allah ini langsung diborong dan langsung habis loh Kata pak suami itu emang rasanya enak banget Bumbunya itu bener-bener Berasa banget Pokoknya besok kalau lagi ziarah kekuncaan Harus banget cobain nasi megononya disini lagi Dan ini aku lagi PM banget Jagung bakar Akhirnya kita langsung aja beli disini Kita beli satu aja Dan harganya itu Rp 6.000 Terus disini kita beli balon udara buat si Huma yang karakter bebek Dan ini waktu mau pulang kita beli sandal dulu Ini sandal buat Huma ya Harganya itu Rp 10.000 Alhamdulillah kita udah sampai rumah Thank you for watching See you later Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax